Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku Oke guys, kali ini saya akan coba review dan install dari custom kernel panda yang terbaru yang terbaru versi 65.2 ya dan disini juga buat nge-game mantep, buat social media enak hemat baterai juga iya, sensitive layer juga iya jadi ini salah satu kernel yang gak kalah hemat baterai dengan kernel yang sebelumnya yang saya pakai ya nanti saya akan compare di penggunaan baterai saya di video yang lain dan sebelum kita mulai video ini, kita akan intro dulu let's go oke guys, kali ini saya akan cobain ganti custom kernel lagi ya dan sebelumnya saya pakai kernel dari Desert Eagle ya atau The Eagle dan di kernel ini enak banget, hemat banget baterainya ya dan sebelumnya penggunaan saya buat social media, saya gak pakai nge-game ya karena kebetulan lagi gak nge-game kemarin dan dapat shot layar itu sampai 10 jam ya buat social media kebanyakan buat streaming youtube dan denger musik doang, jadi kayak gitu ya dan menurut saya di kernel Desert Eagle atau The Eagle ini enak banget, hemat banget baterainya seriusan guys dan buat kalian yang belum pernah cobain, kalian bisa cobain atau kalian yang suka cari Desert Eagle ya, karena sebelumnya Desert Eagle kan sampai 24 versinya itu tiba-tiba linknya gak ada, banyak yang nyari dan diganti pakai di Eagle sekarang ya jadi yang barunya kayak gini dan di kernel ini enak banget, cuma saya pengen cobain di kernel panda juga ya karena ada yang tanya juga, mendingan lebih hemat baterai di panda atau di Desert Eagle ya disini enak banget dan saya akan compare di panda sama-sama yang bukan OC nanti ya nanti saya akan cobain flash kernel panda yang terbaru kernel panda yang terbaru masih versi 6.5.2 ya masih sedikit nanggung lah sama kayak di kernel Agni sebenarnya dan di panda ini saya akan cobain flash yang tanpa OC standar tapi yang EAS ya dan saya akan compare nanti di video yang selanjutnya nanti saya akan jelasin dan kalau bisa nanti saya akan screenshot dari penggunaan baterainya dan saya liatin juga di video yang lain nanti ya dan disini enak banget, hemat baterai enak buat nge-game juga lumayan buat sensitif layarannya juga enak walaupun gak selicin kalau pakai OC ya, wajar aja tapi gak terlalu, gak bikin boros ini walaupun gak pakai OC, mantep buat game karena sudah review gamenya sudah separa di video sebelumnya ya dan disini PUBG nya juga bisa langsung smooth extreme ataupun 90fps ya walaupun 90fps gak dia asli ya, cuma 60fps oke dan disini kita lihat di PUBG nya di PUBG bisa stabil di 60fps ya walaupun di kernelnya bukan OC nih tapi buat nge-game juga mantep, gak bikin boros 90fps bisa langsung ada ya karena ini bukan bauan dari kernelnya, ini modul dari Agni nya ya dan disini kita gak review dari Desert Eagle atau di Eagle ini dan kita tes di Panda dan kita tes performanya aja kita bandingkan nanti ya dan saya rasen gimana experience nya pas pakai 2 kernel ini guys oke dan langsung aja kita masuk recovery mode atau TWRP buat ganti kernel oke dan disini saya pakai TWRP dari p-black recovery project ya dan ini versi terbarunya 3.0.0 dan kalau kalian pakai TWRP yang lain saya saranin pakai yang sama aja ya kalau belum update tinggal update kalau gak mau ya terserah cuma saya saranin pakai yang sama kayak saya dan kalau kalian install TWRP gak perlu kayak install ROM ya kalau ROM itu harus dihapus swipe dulu kalau kernel bisa langsung ya sampai kita langsung install kernel dari Panda 652 disini mantep di versi 6.5 nya mantep enak smooth dan disini juga harusnya lebih stabil ya kita test aja langsung terimakasih sudah klik video ini tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari Oke Panda kernel kita pakai yang bukan OC ya kita pakai stok ya kita pakai stok kita test kita pakai no UV dan auto detection aja kalau biasanya di Corvus itu pakai old cam ya bukan benar dan kita tungguin aja prosesnya dan langsung restart ya oke dan langsung next kita reboot device oke kayak gitu oke dan masuk homescreen nya normal aja ya kamera harusnya normal juga dan biasanya kalau saya bukan kernel OC di CPU Z nya sih 1,8 nih harusnya dan di antutu nya biasa 130an kalau yang bukan OC saya pakai yang bukan OC oke dan kita lihat langsung di tentang ponsel ya pandan 6.2 ini juga EAS dan ini yang update terbaru 652 ya jadi untuk pertama ini masih adem enak ya masih masih enggak panas kita tes nge-game aja langsung di pubg ya kita lihat oke guys dan ini di grafis smooth 90 fps ya cuma kalau fps nya paling 60 HDR nggak bisa cuma bisa HD gini doang ya nggak bisa smooth extreme atau smooth extreme atau 90 fps doang audio juga nggak bisa cuma bisa di-hike aja dan kita tes di jam bentar ya kita pakai klasik aja bentar oke ya oke ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton